Intro Laura, how are you? Good, how are you all? Hi, cinta, how are you? Terima kasih sudah datang di acara eTalk Show di studio kita yang indah ini. Terima kasih sudah kasih kesempatan buat aku nyanyi single itu baru aku tadi, Kaliente. Oh iya, dulunya apa itu tadi? Kaliente. Kaliente. Apa artinya? Artinya panas. Jadi studio ini hari ini gak kaliente sih, tapi she looks kaliente. You look kaliente. Oh, you look kaliente. Hai, silahkan. Aku mau duduk sebelah kita ya? Boleh, boleh disitu. 11.12? Ya, sama-sama cantik. Assalamualaikum, selamat malam hadir-hadirat. Kembali ketemu bersama Obway dalam e-talk show with BHS. Jalora, apa kabar? Baik, baik. Baik ya? Apa sekarang kesibukan terakhir? Uh, banyak sih. Banyak ya? Tanggal 12 Desember lalu, film aku Jeritan Malam baru tayang di seluruh bioskop Indonesia. Dan budaya Indonesia di film ini berpuluh film horror, kental banget. Karena yang kita fokusin bukan hantu-hantunya. Tapi hal-hal mistis, adat-adat Jawa yang mungkin anak millennial zaman sekarang udah kurang familiar. So, it's a very good movie. Cinta-cinta olahraga seminggu berapa kali cinta? Kalau sempat 6 kali seminggu, tapi on average 5 kali seminggu. 5 sampai 6 kali seminggu. 5 sampai 6 kali itu udah saling banget ya. Biasanya ke gym, dan ngangkat barbel. Kadang-kadang kalau bosen ke gym, aku boxing. Atau pokoknya, pokoknya apapun yang strength training. Karena penting kita nggak kardio aja. Harus ngangkat barbel biar badannya... Oh, iya, iya. Itu. Coba, coba, coba. Coba, bud. Kamu coba, bud. Pandingin sama kamu, bud. Coba, bud. Cinta Laura ini juga sudah berhasil. Nah, ini good news ya, good news. Cinta Laura mendapat kelar Best Female Actress dari Official Latino Film and Arts Festival 2019. Di California, Amerika Serikat. Ya, jadi sebulan yang lalu ada festival film namanya Official Latino Film Festival dengan kolaborasi dengan HBO Latino. Jadi untuk Amerika Latin. Dan aku satu-satunya orang non-Latin yang menang Best Actress in a Horror Film. Dan aku rasa sangat berharga. Karena tadinya mereka kira aku orang Latin. Oh, tadinya nggak berharga? Tapi yang terima award-nya buat aku itu directornya. Dan dia bilang, she's not Latin. She's half Indonesian, half German. Tapi terima kasih untuk award ini. Aku sebenarnya senang karena emang itu demografik yang ingin aku capture ke depannya. Aku suka banget sama budaya Latin. Aku suka musik-musik Latin. Jadi kalau bisa ngebangun fans di bagian dunia di situ, I would love that. Saingan Anda ada berapa peserta yang lain? Negara lain, negara mana saja? Kalau untuk kategori itu sih kayaknya ada lima. Tapi aku, pokoknya mereka orang Amerika tapi punya keturunan Latin gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi filmnya juga belum disebut. Ini film apa? Oh, Good Night. Jadi ini film pendek. Short film yang namanya Good Night. Dibuat di LA dua tahun yang lalu. Berarti waktu itu cinta jadi pemeran utama kan ya? Nah itu prosesnya gimana? Cinta casting atau? Kebetulan aku waktu itu ada di acara pokoknya acara industri film dan aku ketemu sama direkternya langsung. Kita tiba-tiba mulai ngomongin sleep paralysis. Sleep paralysis itu dimana kalau kita lagi tidur, kita ngerasa badannya itu berat dan gak bisa bangun. Padahal kita otaknya udah bangun. Di Indonesia ada namanya Chin. Rep-repan. Right. Yes. So it's rep-repan. Tapi ini dari, dari experience dia sendiri dia membuat film horror based on that phenomenon. Jadi setelah pertanyaan ini pasti ada banyak telepon atau tawaran-tawaran untuk main film Hollywood berikutnya ya? I mean kalau setau aku ya kalau dari pengalaman aku sendiri sejauh ini biarpun bisa dibilang kita sukses atau progress karir kita baik tetap mereka merluin untuk kita casting dan juga kalau enggak casting at least screen test supaya mereka bisa lihat muka kita sebagai karakter itu gitu. Jadi penting untuk tetap nunjukin apa ya, bahwa kita bisa. enggak, enggak segampang itu enggak, enggak seperti di Indonesia dimana enggak usah casting. Enggak usah casting ya. Pernah enggak lolos casting? Oh, all the time. Tapi itu emang hidup sebagai aktris apalagi di Hollywood kita harus kuat dan harus tahu bahwa kalau kita enggak diterima itu bukan karena mereka enggak percaya dengan talent kita tapi karena apa ya, kita emang kurang cocok buat role-nya. Karena it's not about it's not always about the talent. Kadang-kadang mungkin warna kulit kita enggak cocok dengan karakternya atau mereka enggak suka warna mata kita atau mungkin mereka emang enggak suka kita. You know, there are so many factors. Artinya mereka detail sekali ya. Oh, they're very detailed. Very detailed. Jadi, kadang-kadang aktris yang terbaik pun enggak akan dipilih karena enggak cocok dengan karakternya. sama seperti apa ya? Kayak waktu aku mainin waktu aku audisi buat Fantastic Beasts 2 kan aku udah masuk top bisa dibilang masuk top 2 gitu. Dan akhirnya yang dipilih seseorang aktris dari Korea sebagai nah gini karena emang mereka nyari perempuan yang umurnya lebih tua daripada aku. Waktu itu aku umurnya 22-23 dan akhirnya yang dipilih aktris yang umurnya mungkin udah 32 32-33an pasti ada faktor-faktor lain tapi salah satunya aku terlalu muda buat role itu biarpun mereka ngerasa acting aku cocok buat role itu karakter itu. Jadi enggak kecewa ya Cine? Oh, no, never. Bukan faktor itu. Dan kita harus bisa kuat kalau kita misalnya enggak lolos casting karena itu membuat kita lebih humble dan itu harus malahan jadi motivasi untuk kita jadi aktris yang lebih baik dan belajar lebih banyak lagi. cinta kalau di Hollywood gitu cinta kan half asian ada pernah diremehin atau dibully gitu enggak sih karena cinta ada darah setengah Asia gitu? No, I've never experienced that karena kalau setahu aku ya Hollywood jaman sekarang jauh lebih inklusif mereka malahan ingin diversity dalam casting mereka jadi mau kita Asian, Black, Middle Eastern White you know they welcome that dan juga enggak tahu ya kalau dari pengalaman aku banyak orang di sana enggak tahu apa mix aku sampai mereka nanya sebelum mereka tanya mereka selalu pikir aku Latin makanya mungkin aku menang official Latino awards tapi kalau mereka kalau mereka enggak nanya biasanya mereka pikir aku Latin tapi kalau nanya aku baru bilang I'm mixed I'm half Indonesian half German baru mereka oh itu oke menarik sekali Cinta Laura akan kita tanya lebih dalam lebih detil lagi setelah The Miracle menyanyikan lagu berikut ini ini cerita agak lama Cinta Laura itu pernah ditugasi untuk menginterview salah seorang pemain di Avengers ya seluruh cast di Avengers seluruh cast seluruh cast di Avengers wow itu tahun berapa itu 2015 2015 nah ada cerita dibalik itu gimana ceritanya itu Cid akhirnya mereka mau anda wawancara gitu omgai cemburu ini kok bisa gitu kalau setau aku ya ini cerita yang aku dengar dari tim produksi Indonesia mereka bilang tadinya Robert Young Junior enggak mau di interview sama reporter Indonesia jadi mereka kayak ngeremehin gitu tadinya gitu tapi setelah publicist akhirnya dia nunjukin siapa yang akan interview dia dan ditunjukin foto aku resume aku pokoknya background aku dia langsung mau dan akhirnya ya akhirnya aku interview dia jadi itu bisa dibilang aku ngerasa compliment yang sangat besar karena tapi pertama agak sedih karena dia ngeramehin Indonesia tapi juga compliment yang sangat besar karena kata mereka ini bukan aku ya yang bikin kata mereka karena ngeliat background aku dan experience aku dia jadi mau katanya nah begitu untuk you oh it was so nice to me it was so nice to me semua malahan yang paling baik tapi dari little cast the avengers itu Jeremy Renner setelah aku menginterview Jeremy Renner aku kan mau keluar dari ruangan tiba-tiba dia pegang tangan aku terus dia bilang kamu melakukannya aku menyukai semua pertanyaanmu waaah tapi cinta cinta berbekan gak sih menginterview cast-caste avengers pasti kan kita suka juga kan filmnya oh ya aku suka filmnya paling deket dia kan waktu sama Robert Downey sih karena star power dia tuh besar banget sampai-sampai dia jawab pertanyaan aku aku gak denger sekata pun blank yep that's right yep dan akhirnya ngeblank blank i've never had that experience oh mungkin kayak penantaman sama mereka juga ini apa terpesona ya terpesona ya ngeblank jangan ngeblank guys berapa lama interviewnya kalau disana aku aku belajar bahwa kalau press junket disana itu bener-bener dikasih time limit karena banyak sekali reporter yang ada disitu kan dari banyak negara jadi setiap orang yang interview cast-nya hanya dikasih 10 menit dan itu bener-bener 10 menit on the dot pakai stopwatch bener-bener ya dan banyak ruangan jadi dari ruangan satu kita ke ruangan dua ruangan tiga ruangan empat bener-bener pindah-pindah aku pindah 10 ruangan waktu itu gimana ngatur interview 10 menit ya ada pilih wawancara yang pertanyaan yang penting-penting iya milihnya yang paling penting dan aku bikin pertanyaan sendiri karena aku ingin pertanyaan-pertanyaan yang datang dari aku itu unik aku gak mau nanya tentang apa filmnya mereka pasti bosen dengerin itu dan kalau kita sebagai reporter yang profesional kita harus research sebelumnya jangan tanya pertanyaan yang bisa dicari di google gitu kita kamu tuh seneng banget pakai batik ya? tergantung acaranya selama batiknya modern dan sesuai umur aku aku suka jadi aku gak mau misalnya pakai batik yang kayak buat mami aku misalnya ya tapi kalau ini kan stylish gitu jadi modalnya modern tapi tetap batik dan menurut aku sebagai anak muda Indonesia kita semua harus bangga punya batik karena itu yang bikin bikin Indonesia special tapi bukan berarti kita pakai batik kita jadi kuno no ada cara pakai batik tetapi tetap stylish tetap modern dan aku rasa kita bisa bikin batik cool gitu dan kita ada buktinya nih kecintaan cinta pada batik oh really? ini dia fotonya silahkan salah ke Indonesia ini coba lihat itu so long ago yang sebelumnya tadi itu 5 tahun yang lalu pokoknya cinta ini menghadiri gelaran acara Oscar Oscar ya aku pakai bajunya bunda Ana Avanti dan salah satu orang komite dari Oscar bilang you're the best dress tonight oh you're the best dress tonight saya yang mencoba oke kalau batik yang cinta suka batik-batik yang jawa ataukah yang khas dari dada-dada lain atau honestly i like all of them all of them ya i like all of them yang bener modern ya cik yang bener modern kan Indonesia kan negara yang sangat multicultural jadi ada batik Bali ada batik Jawa Sunda Madura juga ada cik iya Kalimantan everything so i mean i'm proud to wear all of them karena itu nunjukin diversity-nya Indonesia gitu kalau cinta Laura diwawancara dan kemudian ditanya dibilang you look different than anybody else gitu terus cinta jawabnya bagaimana you look different than anybody else yes i mean i know i look different tapi you look different than most Indonesian well i tell them it's because i'm mixed tapi aku juga selalu bilang Indonesia is a diverse country and semua orang keliatan beda orang yang dari Papua beda mukanya sama orang yang dari Jawa orang dari Kalimantan beda mukanya sama orang dari Sulawesi orang yang mix beda sama orang mix satu lagi jadi we're all different but kita harus embrace difference itu karena itu yang bikin Indonesia unik dan bener-bener di admire oleh negara-negara lain gitu artinya cinta Laura ini mau bilang bahwa dia sangat cinta Indonesia of course dan akan tetap menjadi WNI begitu ya ya of course tapi aku hanya ingin orang tahu ya like aku selalu bilang kalau ditanya like where are you from aku bilang I'm half Indonesian half German kenapa aku selalu bilang aku mix ada alasannya yes bukan karena aku gak bangga punya darah Indonesia bukan I'm very proud to be half Indonesian tapi yang kalian harus ingat aku punya papa yang sangat sayang sama aku yang ngebesarin aku yang ngedidik aku dan aku gak akan jadi orang seperti sekarang kalau bukan karena didikan papa mama aku dan kebetulan papi aku orang Jerman dan karena papi aku orang Jerman aku juga sangat merespekt budaya papi aku aku sangat bangga dengan papi aku dan aku gak akan kalau aku bilang oh aku hanya orang Indonesia gak ada mix itu berarti aku ngehinap papi aku jadi aku bilang mix kenapa? karena aku sangat bangga dengan ibu dan ayah aku bangga dengan ibu Indonesia tapi aku juga sangat bangga dengan ayah Jerman luar biasa makin seru kan dengan Cinta Laura nanti akan makin seru lagi tapi setelah yang satu ini oke masih dengan Cinta Laura makin makin kalientin makin kalientin makin kalientin ini soal pribadi juga bisa juga nanya-nanya pribadi boleh gak Cinta? Cinta memang masih ada pacar gak sekarang atau enggak? you know what? aku dari dulu selalu jadi orang yang mentingin karir aku oh iya jadi kalau soal hal-hal yang romantis bukan prioritas aku oh my goodness artinya apa sampai sekarang gak penting cowok pacar gak penting ya? not really not really oh my goodness om pengen tanya ini Cinta Cinta-cintaku yang paling ingin kamu kejar itu apa sih? kan juga jadi apa? coba lihat ambil iya Cinta Laura ini kita tahu ya Cinta Laura itu berbakat banget kalau di dunia entertainment dia bisa singing dancing acting presenting modeling presenting tadi ya wawancara modeling juga wawancara ini kayak lima faktor penting untuk jadi seorang entertainer ini disikat semua sama Cinta Om ini jarang loh ada yang kayak gini lainnya tuh sudah banyak tau sudah terpenuhi apalagi oh my god there's still so many things banyak ya? banyak banget coba kalau teman-teman mungkin disini suka nonton film-film atau TV series secara online zaman sekarang misalnya di Amerika Netflix banyak TV shows dan film di Amerika yang sukses tuh bukan dari Amerika tapi ada yang dari India ada dari Korea dari Spanyol dari Mexico dan Indonesia sebenarnya juga udah ada dengan The Night Comes For Us tapi aku merasa we still have so much more to give potential Indonesia tuh besar kita punya banyak aktris aktor-aktris yang bertalenta director yang bertalenta producer yang bertalenta jadi kalau goal aku 3-5 tahun ke depan aku ingin ikut partisipasi untuk gak hanya bikin artist-artist Indonesia yang go international tapi juga film-film TV series musik karya-karya Indonesia yang go international karena kita bisa menurut aku zaman sekarang untuk go international caranya bukan lagi dengan hanya pindah ke LA enggak we can do it from Indonesia karena kita punya resourcesnya kita punya semuanya tinggal tunggu waktu aja gitu kita juga punya foto cinta waktu masih unyu-unyu oh really? nah ini cinta nih oh that's an awful picture i hate that picture ini umur berapa ini? kenapa cinta? ini 14 tahun ini? iya oh awal karir ini that's an awkward phase in my life iya kenapa sih pilih fotonya jelek banget oh ini cantik ini oh ini so ugly i hate it jangan lupa loh dari sini rejekimu datang apa ini? itu 13 itu 13 juga? itu buat majalah satu majalah remaja oh masih unyu-unyu ini iya kan? imut iya kan? 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 kamu sudah makin cantik sekarang such an awkward phase iya kan? biasanya remaja-remaja kan emang normal untuk lewatin awkward phase ya mungkin ada yang pakai braces mungkin ada yang apalah kalau aku ya ya artinya sekarang fasenya dia fasenya sudah tubuh dewasa sudah matang sudah ngerti dandan ya om ya ya segala macam awalnya dari sini tadi itu iya tapi awal karir aku aku ngerasa bener-bener di dictate oleh management dan juga label aku kalau sekarang aku bener-bener dikasih kebebasan buat jadi dari aku sendiri dari segi musik kalau kalian misalnya ke youtube atau searching aku online lagu-lagu baru aku seperti Vida dan Caliente itu kenapa kualitasnya bisa 180 derajat beda dengan yang dulu karena itu sekarang semua aku yang kontrol semua aku yang harus aku yang harus pokoknya sekarang semua yang aku lakuin dalam karir aku bener-bener under my control and that's why it's so different because i can be myself tapi dukungan keluarga oh they're amazing kenapa menurut aku kan banyak kadang-kadang artis remaja yang mungkin jadi depresi atau mungkin tiba-tiba berubah dan jadi sedikit apa ya negatif karena mungkin mereka dapat banyak pressure dari keluarga mereka tapi aku bersyukur banget aku sangat beruntung dari kecil sampai sekarang my parents have always been very supportive buat mereka yang penting aku happy dan mau aku jadi artist gak jadi artist buat mereka gak ada bedanya as long as I'm happy and as long as I make them proud they're happy for me gitu kalau itu yang paling berperan dan mendukung karirnya Cinta Laura siapa sebenarnya dari awal? mungkin kalau di depan kamera keliatannya mami aku yang paling apa ya yang mendukung aku ya karena emang mami aku dulu sempat jadi manager aku but to be honest my dad is my number one fan my number one fan is my dad karena kalau aku ngeluarin lagu baru atau film baru papi aku yang bisa dengerin beratus-ratus kali dan ke bioskop sendiri untuk nonton film aku berulang-ulang so my dad is my number one fan but my mom is my rock yang artinya she's really my support system karena dulu waktu baru masuk dunia entertainment bener-bener mami aku yang nge-manager semuanya dan aku tahu aku gak akan sukses sekarang kalau bukan karena mami aku yang managerin aku sangat baik gitu but both my parents are very-very supportive tapi sekarang mama juga gak nge-managerin no, no, no no more no, my parents are retired mami-papi aku udah pensiun dan mereka tinggal di Bali wow dan sekarang tinggal kata cinta di layar kaca ya tinggal panen orang tuanya tinggal panen cinta sejauh ini sejauh berkarir apa sih kira-kira godaan terbesar yang cinta temuin sepanjang perjalanan karir cinta sampai saat ini aku gak tahu bagaimana cara jawab itu aku gak tahu gimana cara jawab itu karena terlalu banyak yang ingin masih aku ingin capai sampai-sampai gak ada godaan malahan yang ada tuh aku pengen lebih bagus lagi lebih apa ya pokoknya bisa menginfluence orang dengan lebih baik lagi pokoknya aku pengen kerja keras lebih kerja keras lagi bukan secara financial ya karena buat aku karir ini emang passion aku kalau you know along the way sepanjang jalan itu aku bisa you know menghasilkan uang juga ya bagus tapi itu sama sekali bukan priority aku my priority is to make great art lewat film atau musik and also to be a great role model untuk jadi role model yang bagus untuk masyarakat gitu so that's my goal jadi cinta itu didukung banyak oleh tentu saja orang tua kedua orang tuanya dari ayahnya dari ibunya ya kan tapi juga om dengar ada neneknya cinta ya ya juga ikut didukung dan baru saja meninggal ya ya berdua cinta ya thank you thank you so much ya nenek aku baru meninggal seminggu yang lalu she was very supportive sedihnya you know 5 tahun terakhir dia kena demensia jadi biarpun dia ingat kita semua dia suka sekali ngobrol gini lupa 20 detik kemudian lupa jadi susah untuk ngobrol kayak gini tapi biarpun dia demensia yang dia gak pernah lupa itu bahwa aku sekarang udah jadi menurut dia orang yang sukses dan dia selalu sangat bangga dengan hal itu aku beruntung deh aku tau aku sangat beruntung karena aku punya orang tua yang masih happily married aku punya nenek yang sangat supportive dan bangga sama aku so i know i'm very blessed to have a very very strong support system dan aku tau gak semua orang punya itu ya terakhir ketemu nenek kapan dia di antara apa itu terakhir ketemu nenek aku jadi nenek aku meninggal tanggal 5 desember hari kamis dan aku ketemu dia hari senennya jadi 3 hari sebelum dia meninggal aku ketemu di ICU oh sempat ketemu besuk-besuk di ICU ya dan aku gak tau kalau ini mungkin hanya imajinasi aku atau apa tapi aku inget malamnya habis aku visit nenek aku di ICU aku ngerasa dia ngomong ke aku bukan aku denger suara ya but i felt her talking to me and she said and she said you know i'm gonna try my best to survive bahasa Indonesia gimana ya aku akan berusaha untuk bisa bertahan hidup bertahan hidup tapi tolong kasih tau mama kamu dan tante-tante kamu bahwa i've lived a very happy life dan aku udah saya nenek udah siap untuk you know to join your grandfather untuk bergabung bergabung dengan kakek kamu jadi kayaknya dia nenek aku ngomong ke aku karena dia ingin bikin mama aku dan tante-tante aku kalem mungkin Tuhan ingin ngasih yang terbaik buat nenek aku jadi meninggal tanpa rasa sakit atau lumpuh atau pokoknya hal-hal yang gak enak seperti itu so yeah i'm lucky to have an amazing grandmother i can feel it i can feel it dan bergabung kawan mudah-mudahan jauh tenang di tempatnya sana amen kita kembali setelah saya nonton kawan-kawan the miracle menyanyikan lagu asik ini oke masih dengan cinta Laura jadi cinta ini dapat double degree gelar ganda ya dengan nilai cum laude ya untuk kuliah di Columbia University Columbia University dari Amerika Serikat ya untuk mata untuk jurusan psikologi dan sastra Jerman ya wow bagaimana itu kamu bisa kuliah sehebat itu bisa cum laude to be honest emang dari kecil bisa dibilang aku sangat akademik orangnya dan mungkin karena kebetulan papi aku orang Jerman aku dapat gen yang sangat organized sangat disiplin disiplin i'm very good at time management and I'm very organized jadi sepanjang sekolah apalagi waktu kuliah emang menurut aku untuk dapat nilai yang bagus itu salah satu faktornya itu bisa nge-manage waktu dengan baik jadi misalnya ada assignment ya misalnya aku dikasih assignment sama profesor hari Senin untuk hari Jumat misalnya aku udah mulai kerjain hari Senin sedikit-sedikit Selasa sedikit-sedikit Rabu sedikit-sedikit jadi hari Kamisnya sebelum ngasih assignment ya balik aku bisa nge-review semuanya dan make sure apa yang aku tulis apa yang aku research itu semua benar jadi hasilnya itu maksimal gak semalam sebelumnya baru-baru dikerjain oh kebut semalam ya ada ya gak ada sistem kebut semalam sistem kebut semalam kayak itu gak ada gak ada kamu selama kuliah ya ada kesibukan yang lain gak cinta to be honest kalau di Amerika kan sistemnya S1 4 tahun aku lulus 3 tahun 3 tahun jadi umur 20 aku udah selesai S1 dan waktu itu aku ingin jadi normal student aja aku gak mau apa ya kan waktu selama high school selama SMA aku kan harus nge-balance sekolah dan kerjaan jadi waktu kuliah aku bener-bener fokus di kuliah aja tapi kalau lagi libur musim panas atau libur musim dingin aku baru ambil job-job gitu karena aku gak mau pecah fokusnya aku ingin waktu itu ngerasain apa sih gimana rasanya jadi student yang biasa bisa hangout dengan temen-temen dan gak kebagi attention-nya sama kerjaan gitu so you know aku bisa dibilang bales dendam habis selama high school tuh harus shooting iya sekolah iya aku ingin rasain jadi student biasa aja jadi waktu itu kuliahnya ya kuliah di psikologi ya sastras jerman sekaligus juga itu ya seren tak itu ya at the same time oh yeah as i said it's all about time management jadi kebetulan waktu aku high school SMA aku ngambil kelas-kelas yang udah level universitas jadi waktu aku masuk university aku udah dapet 16 credit 16 points bisa dibilang dan itu sama dengan satu semester jadi aku masuk kuliah udah satu semester selesai udah ada deposit satu semester iya karena aku udah menilai-nilai yang bagus waktu high school yang bisa ditransfer ke kuliah and then afterwards aku setiap semester ambil kira-kira enam kelas terus sebenernya waktu dua setengah tahun kuliah aku udah selesai dua-duanya dua-duanya udah selesai cuman kenapa akhirnya lulusnya tiga tahun karena points-nya kurang iya cinta kuliahnya kan di kampus bergengsi ada suka-dukanya gak cinta? I loved it it was a great experience karena Columbia University itu di New York dan kota New York itu besar sekali jadi aku terexpose dengan berbagai culture berbagai mindset it was an amazing experience dan aku bersyukur juga bisa diterima di institusi pendidikan seperti Columbia University karena mungkin kalau teman-teman enggak tahu itu bagian dari Ivy League Ivy League itu apa ya bisa dibilang asosiasi di Amerika untuk universitas-universitas terbaik di negara itu kalau ada pilihan cinta apakah memilih karir atau pendidikan yang lebih tinggi tergantung aku lagi di fase apa di hidup aku kalau aku ditanya pertanyaan ini dulu waktu masih SMA pasti aku bilang pendidikan tapi sekarang karena aku udah I'm an adult I'm a young adult dewasa muda yang udah selesai pendidikan aku aku akan bilang career karena emang pendidikannya udah selesai sudah selesai maksudnya kamu mau melanjutkan ke doktoral gak kira-kira PhD tidak tidak di saat karena menurut aku umur 20-an itu waktu dimana kita harus sangat produktif dan kecuali aku ingin jadi professor untuk sekarang gak make sense untuk aku ngelanjutin sekolah lagi karena fokus aku di entertainment bukan jadi profesor asik juga ya kalau profesornya cantik kayak kita Laura gitu ya pada masuk terus om masuknya rajin om boy juga gak akan jadi absen nanti kayaknya no you know what but I'm deceiving though kalau aku jadi professor kayaknya anak-anak murid-murid gak akan suka karena aku akan sangat disiplin kalau kalian bilang oh assignment-nya belum siap aku akan marah kalau aku jadi professor aku akan sangat strict killer kali killer juga ya probably wah kita angkat di dunia juga ya kenapa aku begini kalau kalau aku jadi professor karena dulu waktu aku sekolah sambil shooting aku gak pernah telat ngasih PR aku aku gak pernah telat ngasih assignment dan aku gak pernah bolos dan kalau aku sebagai anak umur 13 sampai 17 tahun bisa shooting ia jadi atlet di sekolah iya dan apa ya sekolah juga bisa sukses gak ada alasan kenapa murid-murid yang fokusnya hanya di sekolah gak bisa juga on time ngasih assignment mereka dan nyasain PR mereka oh berarti sekarang berkarir dulu sekarang masih terlalu mudah jadi mungkin emosinya terlalu tinggi nanti aja kalau udah lebih senior dan lebih kalem lebih stabil iya sekarang kalau jadi profesor bisa-bisa kena marah semua oh iya bisa marah serem deh serem cinta kalau marah kamu bisa marah gak cinta oh yes yes warna serius ya kan orang-orang sering bilang orang-orang kan sering bilang orang Jerman itu versi versi Bataknya Bataknya Indonesia itu seperti orang Jerman jadi bayangin aja orang Batak marah itu aku kayak cinta warna marah cinta kalau di panggung e-talkshow tamu-tamunya akan dikasih challenge oke jadi kita akan bermain challenge jadi cinta aku punya beberapa pertanyaan yaitu pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat oleh cinta ini ada pernah atau tidak pernah jawabnya hanya itu aja oke siap cinta sure teman-teman siap aku mau minta bantuan dong teman-teman itu mundur dari 200 ya dari dari tiga oke tiga tiga dua satu pernah atau tidak pernah lupa lirik saat manggung oh iya pernah of course oke selanjutnya lagi kecuali lirik yang dia ciptakan sendiri apa itu kali etik akan lupa gak akan pikiran sendiri om selanjutnya ya cinta pernah atau tidak pernah cinta naik ojek saat macet pernah aku Raffi Ahmad dan Jessica Iskandar pernah dari satu station TV ke station TV lain karena macet banget kita semua ambil itu ojek online seneng banget dong tukang ojeknya ya i think so oh actually pernah belum lama ini waktu di Bali aku kan ulang tahun dan aku ngajak teman-teman aku dari New York datang ke Bali dan waktu itu macet banget dari seminyak ke canggung dan malam-malam akhirnya kita beli masker biar gak ada yang kenal aku terus kita naik motor dari seminyak ke canggung bener nobody recognize me karena rambut aku blonde kan jadi aku pakai masker yang ditutupin muka aku sendiri jadi mereka pikir aku turist oh dia macam kalau dia kecepatan aku kan pura-pura jadi turist kan slow down slow down slow down kayaknya kalau dia pakai bahasa Indonesianya cinta lauret dia tahu langsungnya cinta gitu selanjutnya cinta pernah atau tidak pernah cinta lokasi dengan lawan main oh iya pernah 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 oke kesini juga anda yang siapai itu oke oke pernah dulu waktu umur 15 15 di sinetron ke 16 di sinetron ke 3 aku oh itu dulu enggak itu masih kecil Apa? Yang sekarang ini loh. Oh enggak. Sekarang-sekarang ada gak tuh? Cinta lu kan sih tidak. Oh tidak ya? Sekarang gak? Kalau sekarang belum. Next ya? Oops. Nah ini pertanyaannya adalah pernah atau tidak pernah cinta terlintas untuk jadi politisi? Seri politisi. Oh, kalau aku mau jadi politisi? Ya. Apakah kamu mau? Kamu? Kamu mau aku juga. Jadi pernah aku pikirin karena mami aku selalu bilang, One day I want you to be a politician. I want you to be a lawyer. Kalau sekarang ada terlintas gak cinta? Untuk sekarang enggak ya, tapi mungkin di masa depan. Ya. Mau fokus ya? Ya, sekarang masih senang di dunia entertainment. Jadi masih mau fokus di dunia entertainment aja. Sekarang di, sekarang di partai e-talk show dan di partai lain berikutnya. Partai e-talk show? Ya. Cinta ini berhubungan dengan makanan. Cinta pernah atau tidak pernah cinta makan jengkol? Tidak. Tapi jengkol aja? Ya, dan aku gak bisa mengganggu kemurian. Kalau durian? Oh, aku suka durian. Aku suka durian. Sama dong. Kalau durian oke. Jujur. 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 Tidak suka, tapi pernah coba. Oke. Terakhir ya Cinta. Ya. Cinta pernah atau tidak pernah seorang cinta Laura mengalami patah hati? Oh ya, tentu saja. Ya, pernah dong. Siapa yang berani mematahkan hati cinta Laura ya? Berapa kali cinta Laura? Aku gak tau. Karena sekarang mereka yang nyesel. Oh! Tidak ngasih ya! Tidak keren! Tidak ngasih. Tidak ngasih. Tidak ngasih. Tidak ngasih. Tidak ngasih. Tidak ngasih. Aku punya cerita sebenarnya. Apa-apa itu kita? Kenapa? Sebenarnya semuanya nyesel. Tapi ada satu yang paling nyesel. Aku udah putus sama dia 2,5 tahun. Sampai hari ini. Setiap bulan. Kira-kira setiap bulan dia masih ng-email aku. Bahwa udah 2,5 tahun lalu yang putus. Eh, putus 2,5 tahun yang lalu. Itu orang Indonesia apa orang asing? Orang asing. Orang asingnya? Orang asing. Tapi sampai sekarang udah 2,5 tahun tetap email aku. Tapi cinta-cinta banget gak email? Enggak. Kasihan. Dijawab aja. Enggak. Oke Den. Enggak, enggak usah. Enggak usah ya. I like that. I like that. Cinta. Yes. Cinta kan sebelum kita udahan. Cinta ada koreografi. Viva. Vida. Vida. Boleh gak ajarin aku sama Om Wai? Iya. Aku paling, aku pengen lihat Om Wai. Bisa enggak? Hahaha. So simple ya. Om Wai ini ada arimatiknya. Yang ekstrim ya Cien biar dia encok. Karena kita gak pakai dress. Oke. Tip. Tung aku di depan. Iya. Oke. Satu. Satu. Dua. Tiga. Waduh. Turun. Ah. Puter. 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 Puter lagi. Puter lagi. Kepala. Setangan sekarang. Puter kepala. Puter. Terus. Tarik. Tarik. Up. Up. Puter. Puter. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Potong kayu. Elat. Tangan. Elat. Tangan. Puter. 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 Turun. Turun. Hai. Naik. Satu. Dua. Tuh. 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 Yang luas. Luas. Luas biasa. Luas biasa. Udah dapat omlai udah ngos-ngosan, mohon maaf jangan diteruskan nanti bahaya. Ada ambulan, ada ambulan. Oke kita pamit. Udri, omlai dan budi dan juga terima kasih untuk kita Laura. Sampai ketemu.